Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Longplay Usa Oke teman-teman, balik lagi di Captain Suarez Extreme Aireal Football Dream Team Rambutnya kayak apa? Kayak kepala elang apa gimana gitu ya? Aduh ya, eksikano ya, gojek sodyano Oke teman-teman, balik lagi ke Captain Suarez Dream Team bersama channel Longplay Dimana? Di video kita kali ini Dream Ball sudah mulai saya timbun lagi karena bersiap untuk jaga-jaga And if game ini udah deket kayaknya kan, jadi kita siap-siap untuk menimbun Jadi ya pilih-pilih banner yang baik untuk dipuat atau tidak Makanya kita siap-siap untuk menimbun Dream Ball lagi ya Jadi di video kita kali ini adalah kita akan kedatangan Seperti biasa kedatangan surat dari klub ya, surat tercinta dari klub Kita akan buka kotak surat dulu ya Kita dapet surat, kita dapet surat, kita dapet surat dari klub baik Klub baik sekarang ngomongnya, bulan puasa kan, gak boleh sumpah serapa Gak boleh sumpah serapa, gak boleh ngomong klub bangsa, gak boleh Klub bangsa tuh gak boleh Gue baru saja ngomong tuh cuma contoh doang Jadi gak apa-apa, contoh doang mah ya klub bangsa Jadi di video kita kali ini kita kedatangan mau berapa info ya Ini kita, waduh, ini kita ada di tanggal 20 nih, eh tanggal 10 ya nih Ada info pertama langsung aja kita temen-temen Ada Dream Collection is coming ya Jadi untuk tanggal berapa nih ya Dream Collection is coming Karena hari ini mini Dream Chol ya Kalau ini Dream Collection is coming Introducing Fei, temen-temennya Fei Xiang DC Temen-temennya, kalau liat gambarnya tuh Fei Xiang tuh namanya tuh Si badan apa, si tower dari Cina Astagfirullahaladzim ya Dengan, kita lihat Dengan dimulainya Dream Fest-nya tanggal 13 Mei Hari apa tuh, tanggal 13 Mei Sekarang hari, aduh, Senin ya pak Senin kayaknya ya Senin kayaknya deh Ya pokoknya tanggal 13 Mei sampai tanggal 16 Mei ya Dream Collection is coming Fei Xiang is featured Is this Dream Collection Lalu juga Pemain yang di red up juga dikasih tau Yaitu ada Gentil DC Merah Ini kenapa tulisan merah semua Padahal bukan merah semua ya Jadi DC Gentil Merah Terus Isizaki DC Biru Dan Makoto Soda DC Ijo Oke temen-temen Jadi yang di red up adalah pemain-pemain apa Pemain-pemain back lagi ya Back-back GG juga Gentil GG Isizaki apalagi Soda juga Astagfirullahaladzim tackle-nya ya Tapi yang disini adalah main utamanya Adalah DC Fei Xiang Jadi kayaknya Klub udah lagi Lagi pengen ngeluarin pemain-pemain Asia ya Pemain-pemain Asia non-Jepang Kemarin udah keluar Ramadhan Karim transfer ya Gue gak ngerti gimana caranya Klub menyambut bulan Ramadan Tapi nyuruh kita judi tuh gue gak ngerti Cara Arah pikiran klubnya gue gak ngerti gitu ya Siapa gitu yang mencetuskan Astagfirullahaladzim ya Jadi Fei Xiang udah dapet DC-nya Ini ada bocoran apa nih Dengan And SSR pair drops to go from 3% Blablabla Ya yaudah itu lah Pokoknya SSR Fei Xiangnya warna merah temen-temennya Mysterious bird Flies across the pitch Waduh ya Burung misterius ya Burung Burung misterius Burung misterius Kayak aneh banget gitu ya Jadi Kebetulan juga Fei ini udah ada bocorannya Disubasaim Kalau temen-temen udah ngecek Tapi gue Kalau yang belum ngecek Gue kasih bocorannya Dimana Stat-nya kita sudah kelihatan Dimana attack-nya 16.000 Defense-nya 14.000 Dan physical-nya 20.000 Gede banget ya Dimana Rincangan attack-nya ada Dribble 6.200-an Shoot 6.030 Dan Pass-nya 4.238 Shot-nya kecil banget ya Kalau dilihat di sini Tapi tunggu dulu ya Tunggu dulu Lalu Ternyata defense-nya Ada tackle-nya 6.300 Itu karena Ada skill tackle Kayak dikasih skill tackle Kalau gak salah Lalu bloknya 3.600 Dan intercept-nya 4.074 Lalu Physical-nya dimana Speed-nya 6.000 Ya lumayan lah Gak lambat Lalu power-nya 8.300 Lagi-lagi Gede banget Kemarin Vulkan juga gede banget Power-nya Ini juga power-nya gede banget Buset dah Ya wow Ini gede banget Temen-temen ya Lalu ada tekniknya 5.424 Itu adalah Rincian stat dari Face Young DC Dream Collection Lalu selanjutnya Ada team skill-nya Ini yang gue demen banget Team skill-nya Gue pengen nge-pull Tapi cuman buat team skill-nya doang Tapi gue gak mau lah Sayang-sayang gitu Gue gak mau kena trap-clap gitu Gue di Dream Collection itu Gak pernah hoki Gak pernah dapet main merah Serius Jadi Team skill-nya dimana Extreme Awakening of Forward and Attacking Minfielder T Dimana Tokna Steeple Forward Attacking Eh Forward Atau Attacking Minfielder All-starting 15% Nambah Lalu Tokna Steeple Player Nambah 10% Jadi ini Sama kayak Tachibana Debut Tachibana Debut Yang warna merah Tachibana Debut Entah Masao atau Kazuo Sama aja Sama-sama 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 Tachibana Itu buffnya sama banget Dan ini gue pengen banget Makanya gue pengen banget Masao atau Kazuo itu tuh Gue pengen banget Cuma buat Jadiin buff doang Buffnya bagus gitu 15% buat Striker dan AM Bayangin kita Kemarin kan kita udah Farming 3142 yang golden ya Jadi ada 6 Pemain yang bakal kena 15% temen-temennya Ada 2 striker 4 AM Itu bagus banget sih Ini bagus banget ya Lalu ada passive skill Lanjutnya Passive skill Catch killer ya 30% when Opponents are catch Jadi Kalau musuhnya catch Ya dia nambah 30% Which is ini Karena ini warna merah Dan kita tau Dreamjo warna hijau Dan pasti nge-catch Ini kayaknya Udah pasti banget Genjo killer ya Secara Secara tidak langsung Genjo killer Ini dreamjo killer ya Digini dreamjo killer Baru dapet sepa Udah dikasih killernya Astaghfirullah Lalu Ada juga Oh ya Sekarang Gue baru inget gitu Dream correction kali ini tuh Ada hidden Ada apa Hidden ability-nya mulu Jadi Ini juga si Feishang Ini ada hidden ability-nya Hidden ability-nya juga Temen-temen Astaghfirullah Susah banget ngomongnya Dimana kita lihat Hidden ability-nya Yang pertama ada Highball request Dimana Dia bakal Kalau crossing yang ke dia Itu 80% Chance-nya bakal jadi Highball dimana Tadi kalau kita lihat itu Apa namanya Start highball-nya tuh Very good ya Highball very good Lowball-nya normal Kalau gak salah ya Jadi Ini lho bagus banget ini ya Kalau temen-temen Pemain yang tricky Kalau saat FM tuh Bagus banget ini Mainnya highball aja Gak usah pake Gak usah pake ground shot lah Highball lumayan Nambah Nambah start 25% Kalau gak salah ya Itulah pokoknya Jadi Itu HA ke pertama HA ke dua Ada Opponent start 2% Japanese player All start Minus 2% Lagi-lagi untuk Dreamjo banget ini Main Jepang Hati-hati ya Main Jepang Astaghfirullah Lalu ada Pedal to metal All start 5% During full power Jadi kalau full power Dan nambah 5% Lalu ada Skill killer Dimana Start nambah 3% Nambah skill Skill tipe Lagi-lagi buat Dreamjo Ini fix banget Untuk Dreamjo sih Untuk keeper-keeper hijau lah Dreamjo sih Dreamjo bener-bener Keeper hijau Jepang lah Masa membuat Wakashiasu Anak langit Bin langit Bin langit Gitu Gak mungkin kan Lagi ada All start plus 3% Non Japanese Asian player Nambah Asia player All start Nambah 3% Jadi itu dia HA nya Dengan skillnya Ada Mysterious Bird Jumping Header Itu tipenya header Lalu ada High Power Dribble Itu tipenya dribble Dan Long Leg Packle Yaitu Packle Jadi seperti itu Lencian dari Face Yang DC Yaitu info pertama Info pertama Dan info gongnya Sebenernya sih Itu udah dapet bocoran DC Dan sama start-startnya Terima kasih Subasa Im Walaupun Kalau LB Jangan lupa dari Subasa Im deh Banyak banget orang Nge-troll disitu Astagfirullah Kasian gue main buat Web Susah-susah dibuatin web Lu pada nge-troll Astagfirullah Laginya Marah-marah Halo disini Ada kedua Event kedua Ada Dream Championship Event Mission Kalau temen-temen Belum tau Dream Championship Is begin Ya Apalah itu Dream Championship Event Mission Jadi ada event mission Temen-temen ya Cek aja di Kotak misi temen-temen Ada event baru Lalu ada mission renewal Apa nih mission renewal The daily, weekly, and free mission Will be renewed Oh tanggal 13 Mei nih Daily, weekly, and free mission Bakal dirubah gitu ya Maksudnya Mission Oke 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 Jadi berubah temen-temen ya Exciting mission new Have been added Jadi mungkin gak Kan biasa setiap hari Kalau misi daily tuh Ngarin story Terus Ngarin liga Amah Pilihannya ada tiga Yaitu Ngarin weekly mission Terus Transfer atau training Ya kan Friendly transfer Itu Antara kayaknya dirubah tuh Semuanya tuh Amah weekly nya Amah free nya Astagfirullah Dan add new item Skip ticket Temen-temennya Ada item baru Skip ticket Dimana kalau temen-temen Bisa pake itu Item Buat nge-skip match Misalnya raid Yang udah temen-temen Yang temen-temen pengen skip Tapi harus Subasa point nya udah Nembus Apa gitu ya Nembus Tiga-tiganya apa sih Kan ada Kalau hadiah Subasa point Ada hadiah reward nya Ada tiga tuh Harus Tiga-tiganya harus ketembus dulu Baru bisa Kalau gak bisa ya Gak bisa Iya Kalau gak bisa ya Gak bisa Gak ngerti lah Ngomong apaan Lalu ada Ya ya Fulipan Ya itulah Global SP lagi Aduh I love you banget Global SP Lumayan buat farming ya Lalu ada drill dan hidden skill ya Drop chance nya nambah Legendary drill juga drop chance nya nambah Lalu ada Training nya juga nambah Increase Increase big and huge training Oke jadi itu ya Tapi temen-temen Back Lama banget back Astagfirullah Back 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 Bodoh Jadi Ah ini dia Lalu ada Ramadhan Karim Ramadhan Karim Enggak Celeng road is now on Jadi ya Celeng road juga udah muncul lagi Lumayan buat DB-DB Temen-temen Jadi silahkan Selesaikan Celeng road ya Lalu Ramadhan Karim apa nih Login bonus doang Kalau gak salah nih Iya kayaknya Login bonus udah mulai kan ya Temen-temen ya Jadi ya silahkan Lumayan ada Totalnya sampe 5 DB ya Lumayan Ya lumayan Amat skip Amat skip tiket tadi Kalau gak salah nih Nah ini temen-temen Ramadhan Karim Login bonus Nah ini dia temen-temen Rinciannya Ya bisa lah temen-temen Lihat Langsung Gak usah gue perlu jelasin Karena tau Ini apa nih Ramadhan Premier Transfer Pack Ya Allah Ini klub nih Udah kapitalis kurang ajar gitu Memanfaatkan Bulan suci Ramadan Untuk jualan Judi Jualan togel Astagfirullah Lazimnya klub Insaf klub Insaf Lalu ada Ramadhan SR Premium Ah iya Pack-packan lagi Iya Pack-packan lagi Astagfirullah Ramadhan Daily Give Apa nih Daily Give nih Login every four Apa nih Gatau Ada-ada aja sih klub Gak apa Gak takut ini Gak takut Dihardik dengan Tuhan gitu Astagfirullah Lazimnya Lama banget backnya Wey Sampe ngegas dong Lalu ada Info lagi Dream Championship Ini temen-temen yang Bagi temen-temen yang Gila akan PvP Ini dia temen-temen Waktunya temen-temen Untuk panjat sosial Di Dream Championship Online Premier League Qualifier Dimana Ini ya hampir sama Kayak Dream Cup Ya sama-sama Main online Ada regulasinya juga Dream Cup kan ada Regulasinya tuh Sekiranya S30 A50 B50 Oh ngesel deh Nah kalau ini Sama tapi ada TP-nya minimal Eh maksimum TP-nya Kok ngesel deh Ada gak disini jelasin Gak jelas Ya pokoknya itu Ada maksimum TP Kalau gak salah 720 ribu ya Jadi Persiapkan tim temen-temen 720 ribu Dan gak boleh Invalid posisinya Dan harus UR mark semua deh Kalau gak salah Pokoknya gak boleh Invalid posisinya Gak boleh Menjadiin cycle Gak boleh tuh Jadi Online Premier League Qualifier You will be match again Team total power Close to your own team Oke Tapi partition in round Iya 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 Pokoknya intinya Iya Ada Ada qualifikasi Temen-temen Online qualifikasi Ronde pertama Ronde kedua Ronde pertama Dia kita bakal di Kasih lawan yang TP-nya Hampir-hampir mirip sama kita Ya Win at least Di 3 match Ya Nah itu baru bisa naik ke Kualifikasi kedua Yang kedua itu Begin out the play Get championship point Oh Jadi ini Dapetin point ya The highest value of Total 10 point In 20 consecrate Oh Ini sama kayak dream cup Kayaknya nih Jadi Ada 20 Kita dikasih 20 match Kayak kotak Untuk 20 match Nah itu kita ngumpulin point tuh Ntar kalo Poinnya paling tinggi Nah ntar kita bisa Berhak untuk Melaju ke babak selanjutnya Kayaknya Iya kan ya Iya Iya pokoknya itulah Get championship point Iya Iya pokoknya itu Ada achievement rewardnya Temen-temennya Ada dream ball Ada removal card Online medal Ya gitulah Lalu ada ranking rewardnya Ranking 1 Sampai 10 Ada black ball SSR 5 Dream ball 10 Online medal 10 ribu Ini apa nih Oh untuk kualifikasinya Temen-temen ya Jadi Ya Ya Begitulah Tidak menarik Untuk long play Karena long play Tidak akan Ngepus-ngepus juga Dream cupnya mager Ini aja belum bikin Dia mager Pemain cupu Kayak gini pak Mager Yang terakhir Ada mini dream collection Kita jelasin dikit aja Walaupun udah mulai sebenernya Mini dream collection Dimana Mini dream collection ini Yang jadi Yang di rate up Adalah Para keeper Para keeper Tapi keeper jaman dulu Coba kalau keepernya Mau di DC Gue pull Serius Gue pull Tapi keepernya Salinas Salinas DC Ya Yang dulu gue Incher Tapi gak dapat Akhirnya gue udah males Sekarang udah mediocre Startnya pak Kalau gak dapat Kalau gak dapat Ada sell Lalu Lalu jadi kita Sudah Eh Gak bisa dulu Kita tidak jadi Sudahi Karena kita Seperti biasa Mumpung ada video Sekelebat info Jadi gue akan Bukain dream pot Sekalian Ngeteng lagi Main Ambilurasi Marah-marah Marah-marah Dutuh yang nonton Jadi Mana dia Nambah dan kerim Nah ini dia teman-teman Tiket dream pot Bisa berapa kali Bisa 12 kali Kita langsung aja Bismillahirmanrohim Tiketeng aja teman-teman Karena lumayan Kalau langsung dapatkan Bisa langsung di reset Kalau multi kan Kalau dapetnya di giliran Eh di kartu-kartu kedua Kedua Sayang sisanya Gitu ya Ada chance Bodoh Langsung aja cepetin aja deh Soalnya walaupun gue nambah durasi gitu ya Tapi ngerendernya juga Makin lama Ngerender makin lama Ukuran makin gede Ya upload makin lama Astaghfirullah Zing ya Apalagi belum puasa sekarang Susah kalau nge-upload malem Juga malem-malem Orang pada bangun gitu Ini kapan nih Dapet SSR-nya nih Aduh Saya mau reset dong Lama banget Gue juga gak tau sih sebenernya Ini apa Dream pot ini nge-charge siapa Gue gak tau sebenernya Oke udahlah Jalanin saja Ya 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 Allah Aduh Lagian juga banyak lagi Yang gue udah punya di SSR dream pot ini Nan bahasa Udah Roberto udah Hehehe Step gue Roberto udah punya step Lalu Apa lagi Pierre udah Siapa lagi Siapa lagi ya Oh ya udahlah Udah kebijakan udahlah Jadi gak Gak terlalu giro gitu Kenapa harus Harus banget main nomor 10 Mentang-mentang ulang tahun ke 10 gitu Kenapa gak semua main bisa Coba santana FBS nomornya 10 Nomornya 11 sih Waduh ada aura Aura bagus sekali temen-temen Ini apakah Gak jadi Pasti enggak Sanai Sanai Wait Ya akhirnya Bisa di reset temen-temen Siapakah ini Yehehe Udah kan udah Udah itu Gak penting lagi Alhamdulillah Gak dupe temen-temen ya Alhamdulillah Gak dupe Warna merah Walaupun belum Ya gak terlalu bisa dipakai Tapi lumayan buat Tim Eropa merah ya Disitu gue mau bangun Tim Eropa merah Alhamdulillah Dapat Sester Paster ya Magnificent Interception Anjaya Alhamdulillah Gue ngerinya dupe aja gitu Atau yang Yang gak Gak berguna Tapi Sester temen-temen Walaupun Ya Biasa aja sih Bukan yang gak terlalu bagus Biasa aja Tapi ya Gue demen-demen Sama merah Demen lah Ya itu temen-temen Coba kalau di multi Kalau di multi itu sayang banget tuh Apa namanya Sayang tiket sisanya Jadi mendingan kita langsung reset Sekarang Karena udah apa Nah tuh udah Firstnya udah ilang kan Langsung temen-temen reset Oke Ya Jarang-jarang nih Temen-temen bisa ngeliat Long play mereset Alhamdulillah Cuma butuh berapa pull Berarti tuh ya Nah kita langsung aja Kita keteng lagi Bisa sampai 7 kali Aduh Semoga Apakah langsung Langsung Bangus banget pak Oke Tadi Tadi yang Bro aura tapi misaki AKMJ Oh gak salah ya Aduh misaki AKMJ ya Kadang-kadang Kadang-kadang doang Tapi Yang bisa menyelamatkan Misaki AKMJ Dari Ampas itu Kalau auranya Kereng Auranya bagus Kayak tadi tuh Bagus banget tuh auranya tuh Namanya Kalau cuman Aura ungu Aura ijo Yang Aura ijo muda Ya Gak usah harpin apa-apa Temen-temen ya Aduh Biasi Apa ya skillnya ya Super catch Bukan tuh yang C Lumayan lah Super catch Buat dream joku Aduh Ya Ya ikut so Ikut so Heran gue Tsubasa sama siapa aja mau Gak ada Kayak gak ada harga dirinya gitu ya Sama Misaki mau Sama Hyuga mau Sama Naruto Reza mau Sama Snyder mau Sama Roberto mau Sama Om Om Mau loh Bayangin Saya meragukan Orientasi seksual Tsubasa Lama-lama Jangan-jangan Salahnya tuh Hanya kedok Jangan-jangan Anaknya pun juga Hanya kedok gitu Astaga Tinggal 3 kali lagi temen-temen ya Apakah Bisa tembus lagi Lumayan buat Di riset lagi kan Astaga Ayah Ayah Snyder ya Si pembunuh Misugi Karena kayaknya Kita belum tau juga Si Misugi mati atau enggak Kalau Misugi mati nih Manga jadi dark sekali ya Anda mau jadi Manga apa Manga Manga Seinen Bukan Shonen ya Mau dimatiin semua karakternya Kayak Itu Siapa ya Yang karakter mati semua Kayak Kamega Kill Tapi Kamega Kill versi anime Versi Manga kan gak kayak gitu ya Dasar ya Siapa sih Pengarang Tsubasa Lupa kok namanya Oke temen-temen ya Jadi Lumayan ya Dreampot kita Dapet Satu SSR Franchester Franchester Warna merah Dengan Magnificent Intercept Tadi ya Bukan Pasin Intercept ya Lumayan Alhamdulillah ya Jadi temen-temen Sampai disini dulu video Ketika temen-temen Kalau temen-temen suka video kali ini Jangan lupa like Comment Share And Subscribe Seperti biasa Sampai jumpa di video-video Longplay selanjutnya Bye bye mas soldier Busa